Oke teman-teman kembali lagi dengan saya Bang Hen elektronik Disini kita ada satu buah kulkas terbaru dari Aqua Ini dengan tipe AQRI M545 AMGB Dan untuk kulkas ini juga tergolong kulkas multi door Dimana kulkas ini terdapat 4 buah pintu Seperti set-set-set ini 4 pintu Dan untuk kulkas Aqua yang terbaru ini Kita bisa lihat untuk warnanya sendiri Ini dengan warna grey Seperti ini dan untuk di bagian belakangnya Jika kita mau lihat teman-teman Ini dengan kombinasi warna Warna yang di belakang itu sedikit lebih hitam ya Jadi kalau kita lihat dari kejauhan seperti ini Ini sangat keren sekali Tampilannya juga sangat mewah Dan untuk harganya itu sangat murah sekali Ini hanya Harganya hanya 10 jutaan Dan kulkasnya ini tergolong sangat besar Jadi kalau teman-teman lihat nih Dari sisi depan ini sangat besar Selain itu kulkas ini sendiri juga didukung Dengan garansi yang sangat lama Untuk garansinya itu 12 tahun kompresor Dan juga sudah menggunakan teknologi inverter Dimana untuk inverternya sendiri Untuk Aqua ini sudah menggunakan kulkas Sorry Sudah menggunakan twin inverter Dimana untuk inverter ini Mampu menghasilkan dingin yang lebih stabil Dan juga untuk penyimpanan lebih lama Dan juga untuk Daya listriknya itu sangat kecil Dan disini kita bisa lihat untuk Keterangan di POP nya Itu kulkas ini sudah HCS Jadi ini sudah Antibakteri dan juga Ada TABT nya Dan juga Prisat smertiflow Dan dimana Ini nanti bisa kita lihat Waktu kita ada di dalam Dan untuk kulkas Aqua ini Untuk di bagian pintunya Sudah dilengkapi dengan teknologi antibakteri Jadi untuk memungkinkan bakteri dari luar itu Untuk masuk itu sangat kecil Jadi kulkas ini sangat aman Dan cukup izin Jika kita menyimpan makanan di dalamnya Dan untuk teman-teman Sebelum kita buka Isi dalamnya Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Agar channel ini terus berkembang Dan dapat Mengetahui untuk Review-review Atau informasi tentang produk elektronik Selanjutnya Dan disini kita bisa Lihat Sudah saya buka Untuk di bagian dalamnya Disini terdapat Untuk bagian di cilar Di bagian atasnya ini Sudah menggunakan lampu LED Ini untuk lampu LED nya sendiri Berwarna putih Dan cukup lebar ya Disini kita bisa lihat Dan untuk Keterangan dari lampunya ini Cukup terang Sangat terang Dan disini teman-teman bisa lihat Itu untuk Terangnya ini sangat merata Di bagian Dan di kita Jika kita buka pintu Di bagian sebelah kiri Disini teman-teman bisa lihat Untuk keterangan Atau spesifikasi dari kulkas ini Untuk volumenya sendiri 476 liter Dan berat dari kulkas ini 85 kg Disini juga Disitu bisa Teman-teman lihat Untuk daya Saat pencairannya itu 190 watt Arus lampunya Ini hanya Sangat kecil sekali Hanya 1,5 ampere Jadi ini cukup Kecil Dan kulkas ini sendiri Juga dibuat Di Cina Nah dan disini Teman-teman bisa lihat Di bagian pintunya Jika kita buka Ini terdapat 3 buah rak Untuk raknya sendiri Ini dari bahan Plastik Nah disini Coba saya ketuk Teman-teman bisa lihat Dan untuk Bahan plastiknya ini Cukup kuat Dan juga Jika teman-teman bisa lihat Disini cukup tebal Dan Disini juga Ini sama semua Dan ini cukup luas Jika teman-teman Lihat di bagian Dari atas Seperti ini Ini untuk penyimpanan Cukup luas Jadi ini bisa Menyimpan botol Sampai yang ukuran 1,5 liter Nah ini Yang di bagian Rak di sebelah kiri Ini juga sama Menggunakan Rak dari plastik Seperti ini Dan juga Teman-teman Nanti juga akan Mendapatkan Dua buah Untuk penyimpanan Telur Ini ada Di dalam Masih di dalam Plastik Dan ini Belum saya Akturkan Seperti ini Dan juga Satu buah Untuk Tempat Membuat Es batunya Dan untuk Es batunya Ini belum Maka Es maker Ini masih Yang manual Model lama Ini terdapat Dua buah Untuk tempat Telurnya Jadi bisa Penyimpanan Sampai 12 Butir Telur Ini untuk Satuannya Isinya 6 Dan Teman-teman Akan mendapatkan Satu buah Kartu garansi Juga Dan juga Satu buah Buku petunjuk Dan Jika kita Lihat Di bagian Karet Untuk Perekat Pintunya Ini Nah disini Juga Dilengkapi Dengan Alarm door Jadi Tadi teman-teman Bisa dengar Untuk Ada bunyi Itu Untuk bunyi Alarm door Jadi ada Pengingat Jika kita Membuka Cukup lama Disini Untuk Karet Dari Kulkasnya Sendiri Ini Cukup Ini Cukup Lentur Nah disini Kita bisa Lihat Dan disini Untuk Karetnya Sendiri Berwarna Hitam Jadi Ini Kombinasinya Semua Antara Putih Dan Hitam Dan Lebih Dominan Di Hitam Di bagian Karetnya Juga Berwarna Hitam Lalu Jika Kita Lihat Di Pintunya Tampilannya Sangat Mewah Jika Kita Buka Dan Kulkas Ini Sudah Total No Frost Disini Ada Keterangan Jadi Untuk Kulkas Ini Sudah Tidak Ada Salju Lalu Ada Freezer Tab Dan Juga Dilengkapi Dengan Antibakteri Jadi Untuk Kulkas Ini Sendiri Juga Menggunakan Teknologi Multi Air Flow Nah Disini Teman Teman Bisa Lihat Untuk Ada Lubang Peningin Dari Samping Jadi Untuk Tentang Multi Air Flow Ini Untuk Untuk Pendinginannya Sangat Merata Ke Segala Sudut Ruangan Jadi Jika Teman Teman Menyimpan Makanan Di Sisi Sebelah Manapun Itu Dinginnya Tetap Akan Merata Nah Dan Disini Ada Pengaturan Untuk Penyimpanan Khusus Jadi Disini Ada Box Penyimpanan Khusus Dan Untuk Di Bagian Tengah Atau Yang Bagian Luasnya Ini Terdapat Dua Buah Rak Ini Dari Bahan Temper Glass Dimana Untuk Bahan Temper Glass Ini Mampu Menopang Untuk Beban Makanan Atau Apapun Yang Teman Teman Simpan Di Dalam Ini Untuk Bebannya Sangat Kuat Sekali Jadi Bisa Sampai 100 Kilogram Sampai 150 Kilogram Dan Disini Di Bagian Atas Penutup Ini Juga Dari Bahan Temper Glass Dan Ini Untuk Rak Dari Temper Glass Ini Cukup Tebal Jadi Teman Teman Disini Bisa Lihat Dan Disini Untuk Di Bagian Luarnya Dilapisi Dengan Plastik Jadi Ini Tampilannya Sangat Mewah Dan Untuk Di Bagian Tengah Ini Bisa Sangat Fleksibel Jadi Kita Bisa Simpan Pindah Ke Atas Ataupun Disimpan Di Bagian Bawah Sini Ini Bisa Disesuaikan Dengan Tempat Penyimpanan Lalu Disini Ada Satu Dua Buah Tempat Penyimpanan Khusus Dan Kenapa Saya Bilang Ini Tempat Penyimpanan Khusus Karena Untuk Di Bagian Ini Disini Teman Bisa Lihat Ini Ada Satu Buah Untuk Pendinginan Khususus Untuk Di Bagian Box Ini Jadi Disini Teman Teman Bisa Menyesuaikan Penyimpanan Penyimpanan Ini Ini Untuk Ini Juga Sama Di Sebelah Kangan Sebelah Kiri Ini Juga Terdapat Satu Buah Pendinginan Khusus Ini Teman Teman Bisa Lihat Jadi Disini Kulkas Ini Dengan Harga Yang Hanya 10 Jutaan Tergolong Sangat Murah Dan Juga Sangat Bought It Dan Disini Kita Bisa Lihat Karet Lihat Lihat Untuk Tutup Disini Ada Satu Buah Excel Seperti Ini Dan Excel Ini Tidak Bisa Buka Seperti Ini Harus Kita Tutup Dan Disini Ada Penahan Jadi Untuk Udaranya Tidak Keluar Selain Untuk Disini Terdapat Tiga Buah Pengaturan Digital Touch Screen Jadi Disini Kita Bisa Atur Disini Ada Tiga Pengaturan Temperatur Temperatur Ini Di Bagian Freezer Dan Di Bagian Fridge Untuk Yang Tadi Kita Buka Ada Di Bagian Fridge Disini Kita Bisa Atur Untuk Suhunya Seperti 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 Ini Harus Kita Buka Dulu Karena Ada Lock Terkunci Nah Setelah Ini Baru Kita Bisa Atur Jadi Lock Tadi Ada Tulisan Set Lock Itu Untuk Mengunci Bagian Tombol Ini Jadi Tidak Bisa Dirubah Lagi Oleh Orang Lain Nah Disini Teman Teman Bisa Atur Disini Untuk Suhu Ini Ada Keterangan 9 7 Ini Adalah Suhu Ya Jadi Disini Ada Suhunya 9 5 Dan Untuk Maksimal Nya Itu 1 Deraja Disini Teman Teman Bisa Lihat Lalu Disini Ada Freezer Ada Di Bagian Bawah Disini Teman Teman Bisa Lihat Untuk Suhunya Itu Semakin Besar Suhunya Itu Semakin Dingin Jadi Untuk Normal Kita Setting Disini Lalu Disini Ada Holiday Jadi Holiday Ini Ini Bisa Kita Gunakan Ketika Kulkas Ini Tidak Kita Pergunakan Untuk Sementara Waktu Misal Kita Sedang Ber Liburan Untuk Beberapa Jangkas Misal 1 Minggu Atau 2 Minggu Tidak Dipakai Ini Bisa Kita Atur Set Holiday Dan Untuk Set Holiday Ini Penggunaannya Langsung Otomatis Ke 9 Derejad Dan Tidak Berpengaruh Untuk Di bagian Freezer Dan Untuk Penggunaan Disini Suhunya Itu Lebih Tidak Dingin Dibanding Yang Kita Pengaturan Di 3 Derejad Ataupun 5 Derejad Dan Selain Itu Untuk Di Holiday Ini Jika Kita Aktifkan Daya Listrik Yang Kita Pakai Itu Jauh Lebih Kecil Disini Juga Ada Dilengkapi Dengan Teknologi AI Dimana Teknologi Ini Terbaru Dari Aqua Jadi Disini Untuk Teknologi AI Sendiri Ini Ini Harus Kita Buka Dulu Seperti Ini Nah Disini Kita Juga Bisa Menggunakan AI Jadi Untuk AI Sendiri Ini Penyimpanan Otomatis Setting Otomatis Jadi Dia Menyesuaikan Dengan Tempat Penyimpanan Barang Yang Kita Masukkan Jadi Disini Kita Bisa Menggunakan AI Autoset Itu Otomatis Setting Secara Otomatis Dan Disini Kita Bisa Lihat Untuk Di Bagian Freezer Di Bagian Freezer Jika Kita Lihat Terdapat Tiga Buah Rakh Di Bagian Sebelah Kanan Dan Juga Sebelah Kiri Disini Semuanya Sudah Menggunakan Sliding Jadi Ini Bisa Ditarik Dan Untuk Penarik Ini Tidak Cukup Cukup Berat Tidak Seringan Yang Di Merk Lain Ini Dan Ini Semuanya Menggunakan Bahan Plastik Dan Untuk Bahan Plastik Ini Boleh Dibilang Ini Tidak Terlalu Tebal Sesuai Dengan Apa Yang Saya Lihat Tapi Cukup Kokoh Nah Disini Menurut Saya Pribadi Ini Tidak Terlalu Tebal Di Bagian Atas Dan Kita Bisa Lihat Di Bagian Bawah Di Bagian Bawah Ini Juga Sama Ini Tidak Terlalu Tebal Tapi Untuk Di Bagian Ini Cukup Tebal Menurut Saya Ini Tidak Terlalu Tapi Cukup Kokoh Untuk Penyimpanan Makanan Ataupun Es Untuk Dengan Tempat Sebesar Ini Saya Rasa Cukup Kokoh Dan Untuk Di Bagian Karet Di Pintu Ini Juga Sama Dilengkapi Dengan Menggunakan Karet Pernanya Juga Hitam Dan Untuk Handlenya Teman Teman Bisa Lihat Ini Juga Dilapisi Dengan Bahan Plastik Jadi Untuk Bahan Plastik Ini Sendiri Lebih Tahan Dari Korosi Maupun Dari Karat Dan Di Sini Untuk Review Dari Produk Ini Sendiri Cukup Sampai Disini Semoga Teman Teman Tepat Terbantu Dengan Adanya Review Ini Dan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Video Ini Terima Nekasih Terima kasih.